Kami melakukan field trip yaitu ke IPB University khususnya di Science and Technopark dan juga ke Kebun Raya Bogor. Di Science and Technopark tadi kita melihat bagaimana inovasi-inovasi di bidang pangan, mark time, biosciences yang dilakukan oleh IPB University. Sebagaimana dijelaskan oleh Rektor tadi, Prof. Arief Satria. Mereka menjadi semacam inkubator bagi startup yang jumlahnya sudah ada 400 startup. Anggota parlemen, ketua-ketua parlemen dari negara-negara pasifik sangat antusias melihat inovasi-inovasi di berbagai bidang tadi itu. Dan mereka juga menyatakan semacam pembuka mata, eye opening dari mereka. Jadi mungkin ke depan bisa ada kerjasama-kerjasama lagi dan IPB University sendiri sudah ada beasiswa, ada 8 mahasiswa dari negara-negara pasifik. Kemudian mereka juga itu menjadi semacam interface antara dunia akademik dengan industri. Jadi hasil-hasil riset itu diadopsi, dikembangkan di dalam industri yang skalanya tentu lebih masif. Untuk best practices, kemudian juga mungkin membuka untuk kerjasama-kerjasama lain. Tadi mereka sudah banyak ide. Jadi misalnya di Fiji mereka baru punya varitas bambu itu tiga. Mereka ingin kita bantulah supaya varitas bambunya lebih banyak dan bisa digunakan. Tadi juga untuk inovasi untuk kelapa bisa digunakan macam-macam. Dan ada rumput laut bisa untuk lotion dan bisa untuk perawatan-perawatan yang lain dan sebagainya. Iya mungkin, ke depan mungkin ya saya ingin menganjurkan juga ada lebih banyak beasiswa bagi mahasiswa-mahasiswa dari pulauan pasifik ini. Kan kita punya dar mahasiswa namanya ya. Jadi bukan hanya dari negara-negara barat, Eropa Timur, atau Asia Tengah, tapi juga dari negara-negara pasifik ini. Biar ini kan negara tetangga kita yang banyak kesamaan sejarah, kesamaan budaya. Terima kasih telah menonton!